Intro Sebelum mulai bahasannya, kayaknya Ana harus uploss dulu nih buat episode kali ini Karena eksekusi dan penyelesaian akhirnya itu cukup menarik dan juga bermakna disini Jika memang masih ada kekurangan ini itu ya tapi secara overall disini episodenya bisa Ana bilang ya bagus ya Menghibur banget buat Ana pribadi untuk episode kali ini Jadi ketakutan akan ada penurunan ketika memasuki fase tengah-tengah cerita Tapi sejauh ini eksekusinya tetap baik ya dan cukup oke dan memenuhi standar lah Dan puncaknya menurut Ana ada di episode kali ini Jadi langsung aja kita bakalan bahas Kamer Geeks episode 21 ya Bagian awal episode diperlihatkan dengan pihak Jamato yang meretas siaran di GP Jadinya si Azuma yang dari kemarin gerak-geriknya kita anggap disini ya ya ada di belakang layar dia ya Jadi terpublikasikan, jadi diperkenalkan dan udah masuk si ratingnya juga nih si Bava ya Rating kayak popularitas dari audiens gitu Jadi soal siarannya nggak cuma diperlihatkan pihak di GP aja yang memang harus ada kan di depan kamera gitu Tapi pihak Jamato juga jadi tersiarkan disini Ini juga bukan karena atas dasar kemauan di GP pastinya Karena sekali lagi mereka itu diretas ya Nah karena soal reality show ini tuh mencakup skala yang lebih luas Jadi presence dari audiensnya juga mestinya sih bisa lebih diperlihatkan disininya Harusnya ya, walaupun memang disini masih pertanyaan dari audiensnya itu tuh mereka tuh apa gitu ya Makhluk asing atau gimana gitu Disini si Azuma ini tuh tebar ancaman Dimana dia itu mau menghancurkan semua Kamerider Jadi masih dengan tujuannya yang satu ini Ya begitulah seperti yang anda permasalahkan gitu ya dari kemarin ya Serem sama intimidasi dari si Azuma ini tuh nggak kerasa sama sekali Jadi walau dibilang wah lu gila juga ya, lu sengklek juga ya Kita juga yang nonton jadi kayak gila apanya sih ini si Berova sampe ngomong gitu ya Dan disini yang terpenting disinggung juga soal Dewi Pencipta Sosei no Megami ya Kita juga jadi tau gitu tujuan lebih jelasnya dari si Jamato ini Kalau si Dewi Pencipta ini tuh bisa diambil alih Dunia itu bisa jadi milik Jamato Sebenernya ini tuh belum dijelaskan secara gamblang ya di serial ini apalagi di bagian ini Tapi ayolah kita bisa diskusi soal ini ya Apakah si Dewi Pencipta ini yang bertugas dan punya kuasa untuk mengabulkan wish dari para peserta DGP? Karena sekali lagi namanya adalah Dewi Pencipta Tentu ada wish juga yang dibatasilah ya sesuai dengan kapasitas atau kekuatan si Dewi Pencipta ini Selain soal wish juga ini bisa nyambung soal dunia desire Grand Prix yang dibuat oleh si Dewi Pencipta ini Spekulasi aneh kan ada batasan gitu ya antara si dunia luar dan dunia DGP kan ya Nah asal ini tuh bisa diperjelas gitu ya dengan rapi sampe nanti ke eksekusinya Soal ini aneh yakin bisa main blowing sih Asal semuanya itu bisa diperjelas dengan rapi sampe nanti ke akhirnya Apakah ini nyambung juga nih Dewi Pencipta sama nanti mamanya aceng Nah itu kita belum tau lah soal itu ya Soal Daichi Isuzu juga secara mengejutkan kembali lagi Yang bikin lebih mengejutkan dia itu kembali tapi ada di si peternakan para jamato ini Ana dari kemarin juga udah bahas Kalau Daichi Isuzu ini bisa kembali pasti ada fase juga dimana ingatan dia itu dikembalikan Nah sepertinya bagian itu ya kita udah bisa nangkep sendiri lah ya Ini terjadi karena adanya andil si Belova ini Si sponsor jamato Dari mana Belova ini mendapatkan ID core si Najisparo Katanya sih lewat orang dalam Berarti masih ada mata-mata lagi nih di pihak DGP yang belum kita ketahui Jadi sudah ada Belova, sudah ada Azuma, sudah ada Daichi, ada masih bapak Archimedal Dan mereka ini tuh berniat untuk membuat tim Grilia anti Kamen Rider Kalau dari Ana ya karakter Daichi ini tuh cukup unik dengan kepintaran yang dia miliki gitu Cukup cocok gitu ya kalau mau jadi orang jahat atau antagonis Tapi menurut Ana alasannya harus cukup kuat sih ya Kalau dia diharuskan berada di kubu ini Dia memang pintar ke arah jahat tapi kan itu hanya kayak sebatas kompetisi gitu ya Balik lagi ke wish dia Ya dia itu pengen punya memori semua manusia agar dia itu punya kepintaran yang luar biasa Tapi sisi positif dari tim Grilia ini Mungkin aja ada potensi karakter-karakter yang sudah tereliminasi Seperti kayak si Dapan, si Merry Mungkin bisa aja join ke kubu ini di depannya nanti Mungkin ya Soal ini aja ya udah cukup panjang ya soal jamato dan lakaman-kawan ini ya Tentu ya jangan lupa diperlengkapi juga dengan pendapat kalian Di kolom komentar bawah pastinya Nah lanjut teror bom itu ya masih lanjut pastinya Kali ini Mbak Sae yang kena terutama keluarganya Kali ini dapetnya itu bom melon ya Sama aja dengan bom nanas Jadi bom ini tuh gak bisa asal dijinakan Harus dengan memotong kabel yang tepat ya Jadi zombie bakal balik lagi ke tangan Mbak Sae Kewanya ya cuman bisa disitu maap Karena ya episode kemarin kan ya dicabut paksa gitu lah bisa dibilang ya Dipinjem secara paksa Tapi gak lama setelahnya Disini si Gids itu menyelesaikan secret mission Dan mendapatkan 2 buckle ya Yaitu Viver Akhirnya muncul lagi disini Viver slot race buckle Dan juga boost race buckle Yang anda liat ini kayaknya secret mission yang udah disiapkan Sama sponsornya si Kewa Yaitu si Kekero ya si patung kodok itu Tapi disini si Gids yang nyelesain Ini bukan gak mungkin Karena kita anggapnya ini tuh secret mission itu udah tertanam di sistem lah ya Memang tujuan Kekero ya buat si Kewa gitu ya Tapi ya udah tertanam di sistem Dengan ada harapan Kekero ini Ayo Kewa selesain secret missionnya Gue udah siapin item nih buat lu gitu Tapi disini si Gids yang nyelesain gitu Kalau diliat juga secret mission boxnya juga Dua-duanya kan warna hijau dengan logo tycoon gitu Yaudah gitu Itu item dua-duanya semestinya buat Kewa Disiapkan sama si Kekero ya Makanya si Kekero kan agak marah disini Eh itu jangan biarin si Ruba itu nyentuh-nyentuh gitu Ya akhirnya ya si Kewa ya cuman dapet si Viver slot aja gitu Azuma juga muncul lagi Sekarang tuh di hadapan Mbak Sae sama si Naon Tujuan Azuma ya itu ngambil zombie buckle Yang katanya itu punya dia Ini karena ya dia itu udah klop banget lah gitu ya Sama si zombie buckle ini ya Jadi apa-apa kan kayak Heh itu punya gue heh gitu Jadi macam di K-pop aja gitu ya Orang lain tuh gak boleh biasnya sama kayak lu Bias gua tuh jangan sama dong Jadi zombie buckle juga berasa jadi krusial banget ya Di game bom waktu ini gitu ya Apa-apa tuh kayak harus pake zombie buckle ya Ngomongin lagi soal Azuma Mohon maaf nih ya Memang tujuan dia itu menghancurkan semua Kamerider ya Tapi berasa jadi gelap mata gak jelas sih yang anda liat ya Jadi masih terbelenggu dengan dendam atas kematian temannya Jadi asal bak Big Book Oh lu Kamerider yaudah berarti lu musuh gua Gua ancurin lu ya Udah gitu tujuan dia ya seperti itu gitu ya Nah yang ditakutkan lagi ini akan jadi stagnansi juga Dimana ya bakal begitu terus Dan Azuma ya bakal jadi samsak terus gitu ya Untuk cerita Gids kedepannya ya Ya semoga ada dinamika yang menarik juga soal ini ya Sesudah itu terjadi percakapan menarik Antara Aceng dan juga si Niram Disini membahas soal Bava yang kembali lagi Dan juga memang Niram yang sudah tau Beserta sponsornya si Berova Dimana di episode kemarin juga kan Niram udah dapet laporan nih Dari si Samas soal si Berova ini Yang menampakkan diri lagi Nah soal kata Niram dimana ini dia yang urus Itu karena Berova ini katanya selera acaranya itu buruk ya Pernah ada histori mungkin disini ya Jadi ya bikin repot lah pihak DGP ya ratingnya jadi turun Atau gimana gara-gara seleranya alay lah buruk ya Menyambung dimana Niram itu sangat mementingkan Dari segi realistisnya itu Makanya kan sering banget ya di episode ini Dia ngomong realista realista realistis gitu Kata-kata sepetan si Aceng juga jadi bagian yang menarik disini menurut Ana Dimana dia bilang Lu orang-orang DGP atas-atasan DGP Ini penonton-penonton ini pada gila semua ya Kalian ini bukan manusia dari era ini kan Kayak menanyakan sesuatu gitu si Aceng Dibalikin sama Niram Lu juga sama kan Gak ada orang yang kemampuannya sama kayak lu di era ini Bisa menang DGP juga terus-terusan ya Kayak berasa bukan manusia gitu ya si Aceng ini Bagian ini Ana cengengesan asli ya Emang poin misterinya itu disini gitu ya Jadi kayak saling tunjuk-tunjuk gitu Jadi kita ini tuh menyaksikan makhluk-makhluk dari mana sih ini gitu Belum terjelaskan soal ini Soal ini juga bisa disambungin sama bagian Dewi Pencipta yang udah ngebahas tadi di awal-awal ya Oke lanjut Berikutnya ini kita selingan dulu bahas actionnya ya untuk episode ini Baru terakhir kita bahas soal Dezastar dan juga teori-teori lagi lah ya Udah puyeng nih Ana juga Jadi tentu action disini harus diacungin jempol lah Bagi kalian yang udah nonton juga wah keren asli Dimana Mbak Sahe akan kamar dari Lopo yang jadi highlight ya Dan pake Viver Slot Race Buckle Dan yang munculnya itu Boost ya Jadi Boost sama Lopo itu yang atletis ini bener-bener berasa best match ya Ini bener-bener buckle yang pas menurut anda buat si Mbak Sahe Jadi Lopo pake Boost Si Gids juga pake Boost Dan muncul lagi bagian Momotoran di tengah-tengah ledakan Ini keren banget coy Jadi perlu diapresiat jelas lah untuk di bagian ini Walau memang masih belum banyak adegan motor-motor kan ya Tapi sekarang pihak Kamer Rider itu mengusahakan tetap ada porsinya gitu ya Jadi ya bagi kalian yang wah mana nih motor gak ada lagi di Kamer Rider Tapi disini tuh ya udah lumayan sering lah gitu ya Di serial Gids ini Jadi masih tetap diusahakan tetap ada gitu ya Jadi finishing Lopo yang lagi kuda-kuda lari Terus bagian startnya itu kayak Apa ya dibikin sama si Gids ya Dari ledakan yang dia hajar si Jamato itu Itu keren banget temen-temen ya Jadi pas jedar musuhnya meledak si Loponya tuh langsung lari gitu ya Kayak ya orang mau lari aja lomba lari gitu Itu keren temen-temen ya Pokoknya bagian aksi dan tensinya ini keren disini ya Itu thumbs up lah temen-temen Tentunya bagian yang gak boleh anda lupa bahas adalah soal Miram Yang berubah menjadi Kamerader Geyser Melawan Kamerader Bava Jamatovom Ternyata bener kan ya disini ya Yang berubah jadi si Geyser ini adalah si Diram Geyser yang katanya repen dari glare ini tetap ngasih nuansa yang keren Jadi warna putih sama emasnya itu ngeblend banget sih menurutannya ya Ditambah dengan fighting style-nya yang seperti itu Kalem-kalem mematikan Berasa powerful banget di Rider Kayak apa ya? Putih, emas, powerful Terus juga kayak ada presence-nya gitu Kalau di Digimon itu kayak macam Imperial Dramon Paladin Jadi handscreen-nya juga cukup unik dan simple ya Jadi ada gaya kepala pusingnya dulu Alala kayak joget kayak hip-hop yang anda lihat Jadi siap-siap lah jadi favorit si ini si Diram ya Kalau misalkan Gun pilih Geyser dengan Miram Atau si glare dengan si Girori Ya jelas si Diram lah Keren pak Jadi siap-siap aja pokoknya jadi favorit ini si Diram ya Soalnya di Geys juga ya cukup suka dengan karakter si Diram ini Karena dia apa ya Menghidupi banget gitu karakternya ya Cukup unik cukup lucu juga gitu ya Jadi fighting style-nya ya seperti itu gitu ya Kalem-kalem mematikan Jadi pukulan miss terus keciprat lumpur doang aja Itu dilat pake sapu tangan Ini udah jauh sih dari power scaling juga ya Jadi berasa dimainin juga itu si Bava ya Selain bisa bikin funnel gitu ya Dari si bulatan armornya Terus juga itu bisa nembak-nembak gitu ya si armornya itu Ini juga bisa bikin barier gitu ya Yang bener-bener dinamis Jadi Bava mukul-mukul si Geyser juga Santuy aja si Geysernya ya Nontonin gitu dengan tenang ya Sampai itu si bariarnya dibikin jadi perosotan Terus kepleset gitu si Bava-nya ya Dan finishingnya itu temen-temen ya Itu gila banget sih Jadi dari sekwensinya juga terlihat Mematikan banget ya Jadi terbang ke atas gitu layaknya kayak malaikat Terus langsung panelnya Ceper gitu Gila sih Acung-jempol lah Buat bagian Geyser sama si Bava ini Terus juga Menurut Anda sih Poin plus dari episode ini Selain actionnya itu dipercantik dengan Apa ya Kayak efek-efeknya lah Yang bikin makin keren gitu Nah bagian di finishing Ya udah modar mestinya itu si Bava Udah modar mestinya Tapi Saat hendak kena jurus maut ini Si Azuma ini tuh sempat memasukkan Zombie battle Yang tadi dia dapet dari hasil rampok Ke si Lopo ya Jadi kayak ngasih pertahanan lebih lah disini ya Jadi bikin dia itu gak mati ya Ini dihitungnya selamat dari maut Dua kali si Bava ya Kan pertama ya gara-gara bego aja gitu ya Pakai propeller doang Nantangin bos gitu Terus menceder mati ya Jadi hitungannya ya Dua kali lah selamat dari maut si Bava ini Tentu setelah ini Ngeliat si Bava ini Wah ini orang ya gitu Kan kayak masih nantangin kan Ayo maju sini Padahal udah kualahan ya Ya tentu setelah ini Si Niram itu jadi punya pandangan Dan rencana berbeda lagi sih Dengan si Azuma ini Kalau misalkan menyambung dengan si Reality show di GP ini Wah Ini bisa jadi apa ya Bisa dibilang kayak jadi Buat gue tuh naikin rating lagi nih Buat si DGP gitu ya Terakhir kita bahas bagian Dezastar ya Ini penutup episode yang bagus Banget menurut Ana Jadi di akhir babak Voting Dezastar itu Diadakan kembali Dan semua voting itu Ditujukan kepada Mbak Sae Ganaha Ini karena Ana tuh udah enak ya Sama keseringan nyebut Mbak Sae Mbak Sae Ini zero turn bikin subtitle Mbak Sae juga Ngakak kenapa si nonton Yang mengejutkan Mbak Sae itu Voting ke diri sendiri Ya Jadi tanpa voting ke diri sendiri Juga sebenernya Dia itu udah dipastikan keluar Atas suara yang lain Ya tetep ya Tiga suara itu ke dia gitu Nah menyambung nih Sama episode kemarin Ya Soal Dezastar itu Mbak Sae Sebenernya Ana juga Yakin gak yakin Ya 70% 80% lah Makanya Ana sempet nanya Apakah benar Mbak Sae itu Adalah Dezastar Jadi Dezastarnya adalah Mbak Sae Dan jujur Di bagian ini Emang Ana itu Agak kegocek Jadi banyak juga nih Dari kalian yang ngasih Teori-teori menarik Dan Ana udah Baca semua itu ya Yang soal kartu Dezastar itu Ada di tangan Mbak Sae Justru itu Dia yang temukan Jadi kayak bukan Membuktikan Dia itu adalah Dezastar Dia itu nemuin Ya Dan sudah terjawab Dezastarnya siapa Di akhir episode ini Yaitu si Naon Kurama Sebenernya ini Agak di luar Jangkauan Neon Soalnya Kalem banget Dan highlightnya itu Gak terlalu banyak lah Dari awal Di GP ini tuh Berlangsung Jadi kita diarahkan Sama dibuat fokus Sama karakter-karakter lain Daichi Izuzu Yang dari beberapa Pergerakannya ya Terlihat banget gitu ya Licik dan juga Mencurigakan Wah dia nih Pasti Dezastar Tapi kan Ana bilang Di titik itu Kalau si Daichi ini adalah Dezastar ya Terlalu ketebak banget Terus juga Probabilitas kedua Mungkin ada si Aceng Yang kita udah kenal Sebagai rubah yang licik Ini bisa juga Jadi Dezastar gitu ya Terus juga selanjutnya Ada Kewa Yang disudutkan Habis-habisan Sampai kasihan banget Dan di episode kemarin Juga kita dibuat berpikir Itu adalah Mbak Sae Dezastarnya ya Dimana dia memegang Kartu Dezastar Dan juga sorot kameranya Seperti itu Kita tuh jadi berpikir Wah udah fix lah Ini si Mbak Sae Dezastarnya ya Jadi menurut Ana ini Nice move lah Dari Yuya Takahashi ya Jadi gak cuman soal twist Siapa Dezastarnya Tapi makna-maknanya Juga menurut Ana Dapet ya Yang jadi poin plus Lebih lagi untuk eksekusi Di bagian Dezastarnya Terlihat di episode ini Mbak Sae itu Bertingkah Agar orang-orang itu Mempercayai Kalau dia itu Dezastarnya Makanya si pas Bagian yang action itu kan Si KY itu Wah ternyata Lu Dezastarnya ya Iya gue Dezastarnya Jadi kayak mengarahkan ke dia Pasti ya Ada alasannya dong Disini ya Jadi Mbak Sae itu Udah tau Kalau si Neon itu Adalah Dezastarnya Yang pas bagian dipergok Itulah yang ajak ngobrol Ini juga menjawab Kenapa setelah dia ngobrol Sama si Neon Selalu dia itu Pasang mata waspada Si Mbak Sae ini Ke si Neon gitu Tapi ada lagi si bagian yang udah Kayak dia itu Mergokin banget ya Yang semakin membenarkan lagi Kalau dia itu Memang ngeliat si Nago itu Ngelempar bom Ke si Tycoon sama Geetz ya Waduh kaget ya Nyumput kan udah Dia ngelempar bom gitu Dan soal teror bom Ke keluarga Mbak Sae Juga teratasi Karena bantuan si Neon Nah ini nyambung Soal true love Atau cinta sesungguhnya ya Ini soal wishnya si Neon ya Nah ini juga nyambung Sama yang pernah anda bahas True love nya ini Nggak cuman soal Misalkan pasangan ya Atau relationship lah Yang didambahkan sama si Neon Tapi bisa nyambung juga loh Ke hal ini gitu Dan bisa nyambung juga Atau membawa pengaruh Ke orang lain ya Dimana si Neon itu tuh Tersentuh Melihat tuh hubungan saya Dengan anggota keluarganya Dia kan juga Mendambahkan gitu ya Hubungan dia Dengan ibunya gitu Baik-baik aja gitu Seperti Mbak Sae dengan adik-adiknya Dan juga dengan ibunya gini Jadi nilainya tuh Dapet gitu disini ya Di satu sisi Mbak Sae juga seperti Melindungi Neon gitu Dengan berpura-pura Jadi Deza Star Ini juga udah anggomongin Soal kemarin Impian soal Deza Sin Si Mbak Sae ini tuh Relak gitu Dia buang Yang penting Bagi dia ya Soal keluarga Dimana dia itu Bisa dapet cinta Ya dari situ Jadi ini Timbal balik lah Timbal balik antara si Neon Dan juga si Mbak Sae ini Jadi bisa dibilang Si Neon dan Mbak Sae ini Kan hubungannya udah kayak Kakak adik lah gitu ya Kakak adik perempuan Bisa dibilang ya Dan Mbak Sae ya Belajar soal cinta ini Juga dari si Neon Itu lah Nilai-nilainya bagus banget Timbal baliknya Menurut Anda bagus Ini yang Anda maksud ya Secara eksekusi bagus Nilai-nilainya juga dapet Ada alasan-alasan Dan faktor-faktor Yang membuat eksekusi Di bagian desastarnya ini tuh Terasa Gimana ya Terasa mengenyangkan gitu Buat kita tonton Terima kasih lah Pokoknya Mbak Sae ya Yang sudah membuat Beberapa episode Geeks ini tuh Berwarna Dengan sosoknya Yang pastinya bakalan Selalu kita rindukan Favorit lah Asli Mbak Sae ya Jadi aktrisnya juga Sudah menerima bunga Tapi tentu kita berharap Ya bisa balik lagi lah Kedepannya ya Jadi banyak karakter Yang datang dan pergi Di Geeks Banyak yang nyantol Seperti awal-awal Anda tuh suka gitu Sama karakter depan Terus ada Mbak Sae juga disini Ya kita nantikan lah Mereka itu kembali lagi Apa enggak gitu ya Ya Pakkem ya Tetap di karakter utamanya Yaitu Pakkem tetap di Aceng Keiwa Naon Sama si Azuma Karakter-karakter yang Sisanya ya udah Datang dan pergi Nah ternyata Masih ada lagi nih Si Game Master Chirami Yang sengaja Naruh kartu Desastarnya Si Naon Biar nanti Dilihat sama si Mbak Sae Jadi kayak sengaja Kayak digeletakin mungkin ya Bisa dibilang Ya orangnya begini gitu Si Chirami yang anak tangkep ya Dia kan udah Menjelaskan diri gitu Dia tuh seneng soal Drama-dramaan gitu ya Nah setelah kejadian ini Tentu Kalau kita berbicara soal Highlight dan determinasi Neon Kurama Ini patut disorot Untuk babak DGP mendatang ya Jadi udah kagok basah lah Bisa dibilang ya Ya lu harus maju terus gitu Untuk jadi Desa Sin sekaligus Sambil menjadi Desa Star Jadi kita lihat lah Perlawannya semoga Nggak menye-menye lagi gitu ya Si Neon ini ya Jadi dia itu udah Mengukuhkan diri kan Ya udahlah Gue bakal lanjut terus ya Bakal gue hajar terus Dan episode minggu depan Chirami itu akan berubah Menjadi Kamerada Glare ya Jadi ini pastinya Glare-nya berbeda Dengan yang Girori Ada perbedaannya Dan juga tetep keren Nanti Anda bakal bahas Di episode minggu depan aja Dan ada karakter Baru lagi nih ya Ini siapa lagi dia nih ya Kita tunggu aja Pokoknya Two thumbs up Buat episode ini Jadi ya Itu dia Poin-poin plusnya pastinya ya Soal eksekusinya yang bagus Kita itu dibikin kenyang Nilai-nilainya dapet Menurut Anda ini Bagus banget Dan menghibur banget ya Ya komentar aja di bawah Teman-teman ya Highlight-highlightnya Udah Anda komenin semua Di bahas-bahas episode kali ini Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Kita tunggu penanyangan Kamer Geeks Episode 22 Dan masih menunggu juga Ini kenapa lama sekali Terebikun Tidak muncul-muncul Katanya sih Nothing special sih Terebikunnya Tapi ya kita tunggu aja ya Berarti Super Foam Geeks itu Di Terebikun Maret berarti ya Ya kita tunggu aja lah Pokoknya kalau ada update terbaru Pastinya Akan ada di Fanpage dulu Dan juga nanti Dibahas di Tol Sasu Terima kasih guys Sekali lagi Like, share, subscribe Wassalam Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax